Apa yang akan terjadi pada kapal induk yang sudah kehabisan pesawat tempur dalam pertempuran perlu diketahui setiap pesawat tempur dan semua pesawat di kapal induk mempunyai waktu atau jadwal terbang masing-masing Kapal induk juga setiap pelayarannya selalu dikawal oleh kapal-kapal lainnya yang tergolong dalam rombongan carrier strike group diantaranya terdiri dari 1-2 kapal penjelajah, 2-3 unit destroyer, 2 unit kapal selam, sebuah kapal tanker, 1 unit kapal logistik, puluhan pesawat tempur, dan beberapa pesawat early warning yang siap memberikan informasi sekitar sampai jarak ratusan kilometer Jika semua kapal-kapal pengawal dan pesawat tempur berhasil dihancurkan kapal induk masih mempunyai beberapa senjata seperti palang siwis dan beberapa rudal jarak pendek untuk mempertahankan dirinya meskipun hal tersebut kurang efektif dan peluang tenggelam jauh lebih besar yang penting sudah berusaha